Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum KPU telah resmi menetapkan pasangan calon Presiden Capres dan Wakil Presiden Cawapres nomor urut 2 pada pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024. yaitu Prabowo Subianto Gibran Rakabumingraka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024. Penetapan ini diumumkan melalui berita acara nomor 252 garis miring P01.9 BA 05 per 2024 dan Keputusan nomor 504 tahun 2024. Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan bahwa pasangan tersebut resmi menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode tahun 2024 hingga 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024. Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 di gedung KPU pada Rabu dalam kurung 24 April 2024. Hashim Asyari menjelaskan bahwa pasangan Prabowo Gibran memperoleh total suara sebesar 96. 214. 691 atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan mereka memenuhi persyaratan setidaknya 20 persen di setiap provinsi. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK telah menolak bugatan sengketa hasil pemilihan Presiden dalam kurung Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswe dan Muhaymin Iskandar dalam perkara nomor 1 garis miring PU, Pres 22 per 2024. Ketua MK Soeharto Yo menyatakan bahwa dalam sidang PHPU di gedung MK pada Senin dalam kurung 22 April 2024, MK menolak ekspesi dari termohon dan pihak terkait secara keseluruhan. Dalam pokok permohonan, MK juga menolak permohonan dari pemohon secara keseluruhan. Selain itu, MK juga menolak seluruh permohonan dari pasangan calon dalam kurung Paslon, Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam nomor perkara 2 per PHPU. Pres 22 per 2024. Amar putusan tersebut diumumkan oleh Ketua MK Soeharto Yo di gedung MK, Jakarta. Terima kasih telah menonton!